Hai kofren, disini diberitahu bahwa dalam satu ulangan dengan 52 soal, setiap jawaban benar diberi nilai 4. Lalu yang salah diberi nilai min 2, tidak menjawab diberi nilai 0. Kita lihat si Rina menjawab benar itu 42 soal. Sementara salahnya 5 soal, berarti yang tidak dijawab itu adalah sisanya, yaitu dari 50 soal kita kurangkan 42, kita kurangkan dengan 5. Berarti kita akan dapatkan disini jadinya adalah 3 soal saja. Berarti itu yang tidak dijawab, lalu berapa nilai yang diperoleh Rina tergantung dengan poinnya. Jadi kita lihat disini, kalau misalnya benar itu nilainya 4. Artinya kalau kita mau mencari nilainya, itu berarti yang benar kita kalikan dengan 4, lalu kemudian yang salah kita kali dengan poinnya adalah min 2, lalu yang tidak dijawab itu kita kali dengan 0. Kita akan lihat dulu, disini yang benar itu adalah 42, berarti 42 akan kita kali 4. Yang salah 5 kita kali dengan min 2, yang tidak dijawab 3 kita kali dengan 0. 42 kalau kita kali dengan 4, hasilnya 168. 5 dikali dengan min 2, itu jadinya min 10. Kenapa minus? Karena kalau kita mengalihkan yang tandanya beda, itu jadinya negatif. Tapi kalau tandanya sama, itu jadinya positif. Kalau kita lihat tandanya ini beda, karena ini positif, ini negatif, jadinya negatif. Kalau 42 sama 4 kan sama-sama positif, jadinya hasilnya positif. Lalu 3 dikali dengan 0, itu jadinya 0. Ingat ya, kalau kita punya kali bagi, kita harus kerjakan dulu, baru tambah dan kurang. Makanya kita kali-kalikan dulu ini semua, baru nanti kita tambahkan. Lalu kita lihat disini tanda ketemu plus sama min, itu juga sama, tandanya beda jadinya min. Berarti kita punya 168 dikurang dengan 10, karena tambah 0 itu tidak pengaruh, kita biarkan. Berarti kita dapatkan disini nilainya adalah 158. Ini hasilnya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!